Yang menghancurkan bangsa ini bukan khilafah Yang menghancurkan bangsa ini adalah Bangsat-bangsat, munafik-munafik, penipu-penipu Penjilat-penjilat, koruptor-koruptor Ya, bukan khilafah Sampai detik ini Itu imanku mengatakan Aku khilafah Khilafah itu hukum islam Ini Al-Quran Ada pejabat dilantik Disumpah itu Di bawah kitab suju Al-Quran Makanya tidak lama kemudian pejabatnya hancur Anaknya narkoba Istrinya selingkuh Pejabatnya setruk Ya kan, masuk penjara Kenapa? Karena dia melanggar sumpahnya Disumpah di atas Al-Quran Tapi dia langgar sumpahnya Hancur hidupnya Tidak pernah Terserah Nah, aku sudah sering melakukan ini Ini bukan main-main tentang aku Ini bukan main-main Ini serius Ini Al-Quran Ada boleh tidak percaya sama saya Tapi percaya sama Al-Quran ini Kalau orang sudah mudah bersumpah Jangan pernah percaya Ayatnya begini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walatutia kun lahan la timmahin Jangan pernah mengikuti Orang-orang yang suka bersumpah Dan suka mencela atau menghidat Bolak balik dikandali Gak melep guna ngusak eh Tapi aku malum Karena kamu bagian gitu loh Bagian dari perusak negeri ini Sehingga merusak kamu Sibuk nyari kambing hitam Hei, Harun Mas Siku Hei, jiwa saya Total berapa ratus triliun uang negara ini dikorupsi Bukan khilafah yang korupsi Jangan jadi follower Jangan jadi penyikut Halam Orang-orang yang suka bersumpah Main Orang yang suka mencela dan menghidat Dikit-dikit bersumpah Demi Allah Dikit-dikit mubahalah Nantang-nantang mubahalah Makanya ada perkataan orang bicara begini Kalau orang begitu mudahnya bersumpah Itu tanda dia sedang menipu Anda Kalau orang gampang bermubahalah Berarti tandanya dia tidak takut dengan Allah Kalau orang mudah mencela Berarti dia adalah orang yang tidak Dan kalau orang gampang tersinggung Berarti dia merasa seperti yang diseritakan Barang siapa yang mudah bersumpah Dia sedang menipu Anda Ini kalau kata Imam Sapi Orang yang dikit-dikit ngomong Demi Allah Wallahi Berarti dia sedang bohong Ilmu yang saya kasih sama ibu itu Kalau laki dikit-dikit demi Allah Demi Allah Papa tidak pernah selingkuh Bohong Ini ilmu Orang itu kalau begitu mudahnya Berarti dia sedang bersumpah Seringnya orang yang bertahwa Tidak mudah Berarti dia sedang bersumpah Makan demi Allah itu Kalau bisa bersumpah jabatan saja Dalain itu Hidari betul Nyebut demi Allah Orang kalau sudah biasa Mubahalah Mantang-mantang Noruh Al-Quran di atas kepala Tidak ada solusi Kecuali kau langsung Yang menurutkan keadilanmu Ya Allah Di dalam pandanganku Kami sebagai rakyatnya Selalu di jolimu Di fitnah Di atur domba Di sakiti Mantang-mubahalah Itu tandanya Dia sama sekali Tidak takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kalau orang sudah menghina Itu tandanya Di orang yang gina Kalau orang sudah tersinggung Itu tandanya Dia merasa Terima kasih telah menonton